Halo semuanya, buat kalian yang mau top up di Among Mobile Legends dan game lain yang termurah, aman dan terpercaya Bisa langsung aja guys, cek di Lapak Huda Yang pastinya ada promo yang banyak banget di website dan buruan langsung aja cek Instagramnya Karena top upnya gampang banget Kalian bisa langsung aja isi ID, server kalian, pilih nominal diamondnya, pilih metode pembayarannya Yang terpercaya dan yang pastinya lengkap banget untuk metode pembayarannya Dan kalian juga gampang banget untuk ngikutin alurnya Jadi buat yang baru pertama kali top up juga bisa ngikutin cara pembayarannya karena mudah banget Jadi buruan langsung aja guys, cek di LapakHuda.com, linknya di deskripsi Halo semua samutang di channel Kepemain Dan kali ini gue bakal bahas guys untuk gameplaynya Chow yang terbaru Nah untuk Chow ini dia bisa pake 2 konsep item, item tank dan item damage Cuman kapan nih pake item damage dan kapan pake item tank Jadi kalo untuk item yang buildnya itu tank, dia bisa jadi roamer, bisa jadi XP lane Cuman kalo mainnya itu item damage, Chow kalian cuman boleh mainnya itu di XP lane Nah untuk draft, itu ngaruh banget untuk pemilihan build agar Chow kalian mudah dimainkan Yaitu liat dulu draft tim kalian Kalo misalnya ada tank di tim kalian, main damage juga gak masalah Cuman ya yang bonyok adalah tank kalian Cuman kalo mainnya itu tank, ya kalian bisa melakukan inisiasi atau ngegang-ngegang begini Rusu-rusu-rusu begini Cuman item intinya itu thunder belt Kalo di XP lane Jadi kita ngandalin stack thunder belt untuk punya true damage Dan bisa nge-slow musuh juga Jadi sekalian ngumpulin stack thunder belt kalo kita main yang di XP lane Nah ini ada Chow gameplay Ya game sebelumnya ini gue main Chow versi damage Jadi kita main item damage Karena kita punya Balmon Jungle dan Hilda Roamer Jadi ada 2 hero tebel di musuh Makanya gue berani untuk mainin damage Karena ya mereka udah yang nahan badan gitu Nah cuman kalo posisinya kita gak ada yang nahan badan Ya kalian harus main item tank Cuman kalo mainnya item damage itu enak banget guys Kalian bisa one shot one kill banget ke musuh Atau bahkan gampangnya itu kalian bisa kayak ngincer MM begini tuh langsung instant banget Emang Chow versi damage tuh emang enak banget Tapi resikonya adalah kalian itu tipis banget Nah untuk Chow Dia juga untuk mainnya itu simpelnya gini Kalian punya skill 1 nih Bisa dipake 3 kali Nah sampe fase ketiga begini Dan kalo udah fase ketiga skill 2 nya itu bakal reset cooldown Kalo keadaannya reset fase cooldown Nah itu kalo ada yang sadar Nah itu tadi kita comboin dengan flicker ultimate nya Jadi kita tadi flicker ulti ke si Eudora nya Agar ya si Eudora kesepak ke arah belakang Karena kita tadi di sisi depannya dia Tapi kita pake ulti flicker biar kita bisa Sepak ke arah belakang dan Ya ngedamag ke temen kita gitu loh Jadi sekalian si temen kita bisa ngebantu damage Jadi konsep main item tank ini adalah Di thunder belt nya Dan berharap dengan Kalian yang melakukan inisiasi Ada bantuan damage dari tim kalian Walaupun emang kalo udah jadi thunder belt guys Ini Chow tuh sakit Tapi mainin pasifnya Pasifnya itu basic attack nya itu loh guys Jadi kalo kalian perhatiin Chow ini ada darah Dan ada pasifnya Pasif bar merah ini Kalo kalian basic attack Tuh aduh buset masuk dia Ini kalian basic attack tuh liat Sakit banget Makanya Chow dengan build damage Itu sakitnya itu karena pasifnya dan Skill satunya Kalo versi tank Yang sakit tuh cuman pasifnya doang Tapi pasifnya di thunder belt nya Jadi pas kalian bikin thunder belt Ya tinju-tinju musuhnya pas Bar pasifnya ready Ya damage nya sakit banget Untuk trik main Chow ya jelas Kalian harus pinter mainin skill satunya Gak ada yang cara lain yang bisa gue kasih Selain harus pinter mainin Ya yang skill satunya ini yang gampang dihindarin Dan harus juga Manfaatin kombo flicker ulti kayak gini Agar mudah Melakukan Ciduk ke musuh Dan skill satu flicker ke musuh Jadi mainin banget skill satunya banget ini Chow guys Makanya tips gue guys cuman satu Ya pinter-pinter Dan Pelajari skill satunya dengan baik Terutama untuk penggunaan skill satu skill dua Dan skill satu ultimate Untuk mempermudah kalian Nyiduk musuh Dan skill satu flicker Agar bisa kasih kejut musuh Dan flicker ulti Banyak banget Yang bisa gue kasih untuk kalian Agar ini Bisa mudah Untuk nyiduk musuh Atau ngincer musuhnya Karena emang hero single target begini guys PR nya itu ya Hero kayak Chow Hero-hero yang ngandalin Satu skill untuk satu orang Dan harus menggunakan skillnya Untuk nge-inisiasi satu orang Adalah Harus Dapet Kalo gak dapet Dan gagal Gak mon misalnya Atau mungkin kombo ultinya gak pas Ya kalian gak bakal berguna Untuk permainan Dan untuk gameplay team kalian Karena emang gameplay single target Atau solo target itu Beda kalo kalian main hero multi target Atau hero yang punya skill area Ya kalian gampangnya bisa sekalian ngebunuh satu Tapi sekalian ngedamage yang lain gitu loh Kalo dia nih Harus sepaknya kena Harus ngekembuin musuh yang harus diincar Misalnya harus incar Mage Harus incar Marshman Harus ngebunuh Assassinnya Itu doang tuh PR kalo main hero Macem Chow Saber Apalagi hero single target tuh Yaitu Tantangannya Kalo gak berhasil dapet satu Dan malah gagal Ya harus nunggu lagi ultinya sampe ready Atau harus tunggu skill satunya sampe ready Tunggu skill kalian untuk Kapan bisa dipake lagi Dan itu waktu yang lama banget Momentum harus pinter kalian maksimalin Kalo momentumnya bagus Main Chow selalu dapet Kayak ngekill musuhnya dapet Inisiasi dapet Ya muncul Abis itu langsung dapet moment Nah itu The best Chow Dan mungkin kalian udah bakatnya untuk main Chow Dan sering banget orang itu ya Pas di momen-momen Mid to the late game Ini adalah PR terbesar Untuk hero-hero Macem Chow begini Hero yang terlalu ngandalin banget Skill Target skill untuk satu orang Ya ini Momen dimana kalian harus Bisa dapetin Satu orang terus menerus Dan kalo emang gak dapet Core Kayak Yudora begini Atau Hayabusa Ya tantangan kalian adalah Harus berhasil ciduk Atau sepak satu orang aja Kayak gini Minimal Harus ada satu orang yang kalian bisa sepak Agar temennya harus bantuin Soalnya kalo udah momen begini tuh Udah Worth it Ciduk siapapun Tanknya lah Mau ciduk Fighternya asal Ingat ya guys Asal ada yang bantu Kalo build tank harus begitu Tapi Kalo emang Kalian mainnya damage Mau jadi yang Ya inisiasi Untuk ngebunuh bisa Inisiasi untuk Dibawa ke temen bisa Tapi Tipis dilitkin Dan gampang rentan terbunuh Soalnya gak enaknya gini guys Kalian tuh kalo terbunuh tuh Di saat kalian gak ngapa-ngapain Tuh ruginya dua Udah gak ngebuang ulti Gak ngebuang skill kalian Tapi mati Itu ruginya dua Jadi harus Bisa untuk manfaatin Penggunaan skillnya Terutama ulti dan skill satunya Ini kayak gini Kalian pancing aja dulu musuhnya Walaupun emang ini mustahil Kita kejar ini Karena skillnya tuh cepet banget guys Udah gitu Kena buff lagi dia kan Tuh Ini gak mungkin nih Dikejar dengan gampang Kalo gak diciduk Dari dua arah Begini nih Kalo mau kejar Emang Harus banget Kayak gini nih Nah Gitu tuh Sepak Aduh Gak sempet sepak guys Kena spetify Harus Niat banget ngejarnya Kenceng bet Orang lari Nah Gue kejar loh Ayo Apa sih itu dia masuk Buset Kadita ya Gak apa udah bagus udah Dia dari tadi ngejar-ngejar sama gue Tapi temen gue udah berhasil Ngamenin lord Nah ini aja nih Ini aja nih Ini aja nih Mantep Tap Oke udah tinggal tunggu lordnya aja Tinggal nunggu momen musuhnya Blunder lagi di dalam sini Kalo ada yang mau kita sepak bisa Nah ini aja nih Akalnya udah muter Udah muter ya Bagus Nah Eits Ultimate dah Tunggu dulu Sabar Ini gue bisa majuin lagi nih Gue bisa majuin lagi Terislahnya dulu Satu nih Oke cakep Ini satu lagi nih Oke mundur dia Sip Gak usah maksa guys Aman aja Kita mah udah di late game nih Mau ngebuang skill tuh Mending buang skill CC musuh dah Pake skill 2 Nah Nah Dapet 2 jadinya Yudoranya maksa stun ke gue Eh gue punya Shunpo Skill 2 imun lagi Ya pinter-pinter lah main chow guys Terutama untuk manfaatin skill 1 dan ultimate nya Terutama untuk punching skill musuh Terutama skill CC pake skill 2 nya Kalo kalian pinter mainin itu semua Ya mau main damage Mau main tank Mau main jadi roamer Jadi XP Jadi jungle Mau jadi godlane Itu terserah kalian Karena kalo udah paham itu Ya chow Bakal ngeri di tangan kalian cuy Dan see you guys On the next video di channel ini Dan bye bye semuanya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax